Mau tau tanda tubuh kekurangan vitamin B12? Hai Besti, kembali lagi bersama saya Dr. Nova. Di video kali ini, aku mau ajak Besti untuk mengenal beberapa tanda-tanda tubuh kekurangan vitamin B12. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu nih sama vitamin B12. Jadi, vitamin B12 termasuk vitamin yang larut dalam air. Merupakan bagian terbesar dari vitamin B komplek. Nama yang lebih spesifik untuk vitamin B12 ini adalah kobalamin. Jadi, fungsi dari kobalamin ini sendiri yang pertama adalah berperan dalam sintesis DNA. Yang penting untuk pembentukan sel darah merah dalam sum-sum tulang. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Di mana sel darah merah menjadi lebih besar dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian, vitamin B12 berperan membantu fungsi saraf dalam produksi dan pemeliharaan mielin, yaitu lapisan pelindung yang melapisi serat saraf. Vitamin B12 juga diperlukan untuk produksi neurotransmitter yang penting untuk fungsi saraf yang optimal. Nah, defisiensi dari vitamin B12 ini dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf yang tidak dapat diperbaiki dan kemungkinan dapat menyebabkan kematian sel-sel saraf. Vitamin B12 juga berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ini membantu mencegah makanan menjadi energi yang digunakan oleh tubuh. Vitamin B12 juga diperlukan untuk produksi asam amino, penting dalam metabolisme energi. Kemudian, fungsi vitamin B12 yang lain adalah untuk imunitas. Defisiensi vitamin B12 juga dapat menyebabkan penurunan yang signifikan dari jumlah sel T, sitotoxic, dan sel natural killer atau NK yang dapat berpengaruh terhadap angka limposid. Nah, pada defisiensi vitamin B12, neutrophil yang merupakan jenis leukosid paling banyak dapat mengalami penurunan, sehingga penurunan leukosid juga dapat terjadi. Nah, berikut adalah gejala kekurangan vitamin B12. Yang pertama adalah kelelahan. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kelelahan dan kelemahan yang berkepanjangan karena vitamin ini berperan dalam menghasilkan energi dalam tubuh. Nah, selain itu, kekurangan vitamin B12 juga dapat menyebabkan jenis anemia tertentu yang disebut dengan anemia megaloblastik. Pada kondisi ini, sel darah merah menjadi lebih besar dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh menjadi kurang efisien. Akibatnya, seseorang dapat mengalami kelelahan yang berkepanjangan dan perasaan lelah yang terus menerus. Nah, gejala yang kedua adalah kulit pucat, mirip dengan anemia defisiensi zat besi. Anemia yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kulit menjadi pucat karena kurangnya sel darah merah yang matang sepenuhnya dan sehat dalam tubuh. Defisiensi B12 terkadang menyebabkan jaundis atau kulit kuning ini dikarenakan peningkatan hemolysis yang disebabkan oleh gangguan pembentukan sel darah merah. Gejala yang ketiga adalah sakit kepala. Di satu studi, dari 127 pasien dengan diagnosis migren dengan 48 orang sehat diteliti kadar B12 dalam tubuhnya, hasilnya kadar vitamin B12 pada penderita migren ditemukan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol. Tingkat homocysteine yang tinggi juga dapat mempengaruhi aliran darah ke otak, mengganggu keseimbangan neurokimia, dan menyebabkan peradangan yang semuanya ini dapat berkontribusi pada munculnya migren. Nah, kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan peningkatan tingkat hemosysteine dalam tubuh. Yang keempat, gejalanya terjadi gangguan mood. Kekurangan vitamin B12 dapat mempengaruhi sintesis neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Serotonin adalah neurotransmitter yang terlibat dalam regulasi suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Dopamin adalah neurotransmitter yang berperan dalam pengendalian gerak, motivasi, dan suasana hati. Nah, gejala yang kelima adalah parastasia. Gejala neurologis defisiensi vitamin B12 lainnya adalah parastasia. Parastasia adalah sensasi kesemutan, mati rasa, atau sensasi seperti ditusuk jarum yang tidak nyaman pada kaki atau tangan. Vitamin B12 diperlukan untuk produksi dan pemeliharaan mielin, yaitu lapisan pelindung yang melapisi serat taraf. Nah, kekurangan vitamin B12 ini dapat mengganggu fungsi normal mielin yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf dan menyebabkan gejala parastasia. Tetapi, gejala kekurangan vitamin B12 ini seringkali tumpang tinggi dengan gejala yang terkait dengan neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf akibat kadar gula darah yang tinggi. Juga dapat menyebabkan seperti rasa sakit dan kebas pada ekstremitas. Jadi, pasien dengan gejala ini harus diperiksa kader B12 dan kader gulanya agar bisa menentukan apa sebenarnya penyebab dari gejala tersebut. Nah, yang keenam terjadinya glossitis. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan glossitis. Glossitis adalah peradangan pada lidah yang dapat membuat lidah terasa nyeri, merah, dan membesar. Vitamin B12 diperlukan untuk membentukkan sel-sel lidah yang sehat dan fungsi normal dari papila lidah. Kekurangan vitamin B12 dapat mengganggu proses ini menyebabkan perubahan pada lidah yang dapat termanifestasi sebagai glossitis. Tapi, selain tanda-tanda tersebut, kekurangan vitamin B12 terlihat gejala seperti kram pada otot, mata kabur, keseimbangan terganggu, dan disfungsi ereksi. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12, Besti bisa memenuhinya dari makanan seperti hati hewani, ikan, daging, susu, dan telur. Besti juga bisa menggunakan suplemen. Tapi, tentu harus diingat, penggunaan suplemen apapun, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Wah, ternyata banyak sekali loh manfaat dari vitamin B12 ini. Dan jika kekurangan, terdapat juga banyak sekali gejala. Sehingga Besti harus selalu memantau kadar vitamin B12 dalam tubuh. Oke, demikian video tentang vitamin B12 ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye! Terima kasih